bismillahirrahmanirrahim dan saya masuk ke sini rasanya baru pertama kali ini agak aneh juga ada dinas turun tanam di tengah kota ini hutan kita kan berpulang terus kita kira-kira ada luka ini 10-20 tahun ke depan hutan kita saya teringat kemarin ada yang mengirimi potongan video dari acara moderasi beragaman menceritakan kehidupan bagi kita rasulullah dengan isteri beliau Siti Khadija sayangnya atas nama moderasi kemudian sejarah itu dibikin kabur sehingga seolah-olah Siti Khadija ini agamanya non muslim agamanya Siti Khadija ini kan disembunyikan apa agamanya Siti Khadija yang pasti dia bukan penyembah berhala yang pasti dia bukan Yahudi agamanya apa tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami di jazirah Arabian Yahudi berpoligami penyembah berhala mesyrikan juga berpoligami orang Islam berpoligami yang tidak berpoligami agamanya apa nanti Bapak yang menjawab sendiri tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual siapa namanya? seorang pendeta Nabi Muhammad SAW mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta jadi Khadija ini siapa sebetulnya? ini jadi masalah ini sebetulnya ada yang disembunyikan ada yang disembunyikan jadi silahkan kesimpulkan jazirah agamanya apa tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta jazirah agamanya apa dianggapnya Siti Khadija ini agamanya bukan agama Islam ini kalau tidak mau madu itu dianggapnya kayak agama lain disimpulkan Siti Khadija ini agamanya bukan agama Islam ini pelancangan dianggapnya Siti Khadija ini non-Muslim dan beliau adalah termasuk wanita yang kalangan awal masuk Islam dikatakan beliau ini menikah dengan ada maharnya dalam kitab agama lain padahal kalau kita mau belajar mahal beliau itu Nabi Muhammad SAW memberikan 20 ekor ronda jadi pada seperangkat alat sholat ibu-ibu yang belum nikah boleh minta mahar berapa mas maharnya? 20 ekor ronda niru Nabi Muhammad SAW walaupun ibu tidak tidak mesti begitu Allah memnikah intarokatan Aisharuhu nikah yang paling berkah itu adalah yang paling mudah yang maharnya jadi jangan kami tinggal ini atau yang masih ibu-ibu jangan jangankan 20 ota satu ekor yang bisa ada kawajuan bermudah kalau orangnya sukin 20 ota itu nyaman saja kita bapak juga bapak ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah SWT kita mengenal baginda Rasul pertama yang ingin saya sampaikan beliau itu adalah Nabi yang sangat sayang kepada umatnya sangat sayang dalam riwayat cima muslim dari Abdullah bin Amru bin Al-As beliau mengatakan bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW membaca dalam Al-Quran ada surah Ibrahim ada satu ayat yang berbunyi berbunyi inna inna gunna rabbi inna gunna abnalna kasih roh minanas susah ini di lepas ini di lepas ini boleh ditangkap ya yang nangin jawab nangin rabbi inna gunna abnalna kasih roh minanas wahai Tuhan ibu sesungguhnya betala-betala itu telah menyesatkan banyak manusia siapa yang mengikuti aku maka dia adalah bagian dariku ini perkataan Nabi Allah Ibrahim A.S banyak orang bersesan menyembah berhala siapa yang ikut aku dia bagian dariku siapa yang dia tidak mau ikut denganku maka sesungguhnya kau maha penampun maha penyayang dilanjutkan oleh Rasulullah menggaca perkataan Nabi Allah Ibrahim A.S kalau kau menyiksa mereka ya Allah menyiksa umatku maka sesungguhnya yang kau siksa itu nambah-nambah berdoa kalau tanda-tanda yang menyebabkan ini tentu adab dalam berdoa jadi berdoa itu tidak mendiktir Allah tapi seperti yang menyebabkan seperti yang tanda-tanda tadi kalau siksa mereka memang mereka pantas mendapatkan siksa karena menyembah selain yang engkau sementara mereka adalah mbak engkau seperti juga doanya Nabi Allah Adam A.S apa doanya ketika setelah itu ini Tuhan kami sesungguhnya kami dengan menggolimi diri kami sendiri Tabi Isa katakan begitu Kalau engkau siksa mereka itu Hanya engkau juga ya Allah Tapi kalau engkau Ampuni mereka Maka sesungguhnya Engkau ini mana berkasar Maka tujah sana Membaca dua ayat ini Rasulullah kemudian mengagatkan Tangan ke langit Kemudian mengatakan Allahumma umati Allahumma umati Allahumma umati Ya Allahumatku Ya Allahumatku Sambil beliuk nangis Nangis Mana Allahumma umat itu Ya Allah Urfuk warham umati Maksudnya Ya Allah sayangi umatku Berbelaskan sifat kepada umatku Meminta sambil menangis Pernah yang meminta sambil menangis Minta Maksudnya Mujuk-mujuk Minta kepada Allah Sambil menangis Amun Kata bisa menangis Tidak hadir hati Itu artinya Itu artinya Kurang perhatian Tapi Rasul itu Memikirkan umat Sambil menangis Sambil bermulajar Kepada Allah Hingga akhirnya Allah subhanahu wa'ala'ala Memerintahkan Kepada Jibril Sambil bermulajar Ya Jibril Bahaya Jibril Sambil Muhammad Tanya kepada Muhammad Apa yang bikin Aku menangis Bahaya Muhammad Akhirnya ditanya Alhamdulillah Kepada Rasulullah Sambil Allah Rasulullah Menjawab Ini bukan berarti Allah tidak tahu Alasan Nabi Muhammad Menangis Kemudian Allah subhanahu wa'ala'ala Mengatakan Kepada Jibril Beritahu Bepada Muhammad Bahwa saya Aku akan Membuatnya Rito Terhadap umatnya Aku akan Membuat Nabi Muhammad Rito Senang Akan Umatnya Berindah Rasulullah Dan tidak akan Mengecewakan Beliau Yang ini juga Sesuai dengan Ayat Dalam surah Surah Apa ini Al-Duhak Walasaufan Wakti Karob Bukan Walasaufan Yonti Karob Bukan Fakar Tuhan Engkau Akan Memberikan Kepada Engkau Apa yang Engkau Inyinkan Sehingga Engkau Menjadi Tuhan Masalah Masalahnya Adalah Sekarang Ini Kira-kira Cinta Nabi Itu Berbukuk Sebelah Tangan Nabi Nabi Cinta Tidak Tidak Cinta Tidak Cinta Tidak 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 Cinta Betul Betul Ragu-ragu Kalau ada beliannya Sangat tidak setuju Tidak setuju, ragu-ragu Sangat setuju Pakai skala lighter Kita mengakunya cinta kepada Rasulullah Kita membaca maulid tadi Bentuk kesintaan kita kepada Rasulullah Tapi betulkah itu? Anda sumpah habis lagi Untuk mengecek kita ini Habis ini dilihatkan oleh Imam At-Tirmiri Beliau katakan Adis Hasan Kalau yang pertama tadi dilihatkan oleh Imam Usdin Jendak suhaim Suatu ketika Rasulullah SAW Bersama Anas bin Malik Anas bin Malik ini sahabat kecil Pelayan baginda Rasulullah SAW Jadi beliau diserahkan oleh ibunya Untuk berkhidmat kepada Nabi Sebuah ketika Nabi menatakan Dia Hunayyah Bagi anakku Kalau engkau sanggup Pagi dan petang Dan di dalam diri engkau itu tidak ada sedikit pun Uwis Apa itu Uwis? Apa itu Uwis? Uwis itu apa? Di dalam Mirfadul Mahfadih Syarang Miskadul Masawin Dikadakan Uwis itu adalah Uwis itu adalah kebalikan dari Uwis Uwis itu nasihat Maknanya adalah Iradatul Fahir Lilhang Suhidin Keinginan Orang lain itu supaya baik Itu Nusmu Nah vision itu sebaliknya dari Dari sifat yang baik itu kita Kalau ketemu saudara kita Tendaknya kita ingin Saudara kita ini Kayak apa? Supaya selamat Supaya baik Apabila sifat itu Kadada Sebaliknya itu Namun namanya Misun Maka kata Rasulullah Kalau untuk Sanggupaya Seperti Datuk tangan itu Di dalam Tidak ada Sikap Tidak ada Sikap kepada Manusia yang lain Itu rasa Kadada Tuju Rasa orang lain itu Supaya masuk Terah kajet Orang lain itu Supaya Tidak dapat Iman dari Allah Seperti ada Seorang Bagui yang Datang kepada Rasulullah Masuk ke masjid Berdoa Ya Allah Ampuni aku Dengan Muhammad Jangan Kau ampuni Orang lain Selain kami berdua Jadi ada Orang berdoa Kayak gitu Mintainya aja Lawan Nabi Nama sesudah Yang lanjut Langsung Orang berdoa Beliau tertawa Karena orang Berdoa Bukan berdoa Bila Ini terlalu banyak Orang gak ngerti Dijelaskan oleh Rasulullah Bila Baik Sahabat Orang Arufi Orang Sesungguhnya Sumbha itu Kuas Sumbha itu Kuas Jangan Kau Lagi Orang lain Untuk masuk Sumbha Jangan Bisa Lagi Seolah Seolah Dirinya dengan Nabi Muhammad Dimasuk surga Berduaan Itu Seolah Rame Banar Dia masuk Surga Seorangan Jangan Masuk Surga Seorangan Keingatan Bini Allah Dia tidak Senang Orang lain Mendapatkan Karunia Dari Allah Tidak Senang Orang lain Mendapatkan Hidayah Tidak Senang Orang lain Taat Kepada Allah Baik Iyanya Masjid Tidak Senang Orang lain Ke Masjid Orang Berbuat Masjid Dibiarkan Saja Berarti Senang Melihat Orang lain Masuk Teraka Jangan Ada Sifat Wahai Anak Kalau Tentu Sanggup Siang Pagi Dan Petang Itu Tidak Ada Bis Di Dalam Nabi Angkor Fakal Makalah Bukan Kata Beliau Lagi Sesungguhnya Itu Adalah Bagian Dari Sunnah Ku Di Antara Sunnah Rasul Itu Adalah Bukan Hanya Urusan Pakai Pakaian Fisik Bukan Hanya Urusan Bagaimana Sholat Baca Quran Dan Sebagainya Di Antara Sunnah Nabi Bukan Tanya Tidak Disebut oleh Bapak MC Mau Sunnah Nabi Silahkan Sambil Melerek Ibu Apa Maksudnya Itu Supaya Ibu Tidak Dibilang Muslim Maksudnya Maksudnya Ibu Sunnah Nabi Di Situ Salah Satunya Mengatur Urusan Hati Perhatian Dukur Sampai Tetangis Kita Ini Dalam Kitab Ashifah Bita Arif Ibu Il Mustafa Itu Diceritakan Oleh Korea Bahwasannya Salah Satu Bentuk Keciptaan Kepada Nabi Itu Tandanya Adalah Kalau Kita Mencintai Umat Bagi Rasulullah S.W.A. Mencintai Umat Nabi Umat Muhammad Ini Kalau Tidak Ada Rasa Kecintaan Itu Tidak Ada Rasa Empati Maka Kita Ini Salah Satu Tandanya Berkurang Bagi Kecintaan Kepada Rasulullah Pindul Kita Kecinta Kepada Nabi Selamat Umat Yang Ada Umat Orangnya Tadi Di Kepada Panggilan Di Kepada Orang Di Apa Jadi Macem-macem Yang Dibiarkan Saja Itu Tanda Kita Ini Masih Kurang Kecintaan Kita Kepada Nabi Kepada Rasulullah Fa'in Namun Sunnati Sikap Hati Seperti Itu Adalah Bagian Dari Sunnati Kemudian Dia Katakan Siapa Yang Menghidupkan Sunnati Maka Sungguh Dia Telah Mencintai Aku Jadi Kita Belajar Sekalian Mengantah Hati Dan Kenalkan Dalam Orang Coba Berkeinginan Paling tidak Ya Allah Jadikan Orang Ini Orang Yang Sorek Jadikan Anak Anak Kita Anak Anak Yang Sorek Ibu Ibu Yang Ada Disini Saudara Saudara Kita Semuanya Hidup Di Dalam Garis Kehidupan Yang Rasulullah Bawa Harus Ada Keinginan Itu Sunnah Rasul Sunnah Yang Tidak Kelihatan Yang Itu Hanya Mengetuk Hati Dan Itu Menjadi Sebab Seseorang Itu Dimasukkan Dalam Surganya Allah Subhanahu Siapa Yang Mengikuti Sunnah Dia Itu Bukti Kecintaannya Kepadaku Siapa Yang Mencintai Aku Makan Dia Nanti Akan Bersamaku Dalam Surga Kelak Kita Semua Terima kasih Seseorang Ada Makan Masih 10 Menit Sanggup Kira-kira Bapak Ibu Sanggup Amal Hanya Tanya Amalan Hati Tapi Amalan Hati Ini Alih Dua Yang Cinta Ini Kada Kawah Dipaksa Kada Kawah Sudah Ingat Belum Ya Hakum Tidak Tidak Bisa Gak Bisa Hati Hati Bisa Pintar Tengah Allah Subhanahu Ta'ala Maka Di Antara Doa Yang Ditulis Dalam Al-Quran Ini Amalan Doa Insya Allah Sudah Hapal Semua Ya Allah Amuni Kami Amuni Juga Orang-orang Yang Telah Mendahul Beriman Lebih Dulu Dari Kami Jangan Jangan Jadikan Ada Di Dalam Diri Kami Ini Rasa Kedenggian Rasa Tidak Senang Rasa Kasat Kepada Orang-orang Yang Beriman Ini Kecintaan kita Kepada umat yang berindah Rasulullah S.A.W Kalau kita ngaku cinta Karena semua meluakan itu Jadi kurang satu syaratnya Bapak saudara-saudara Sekalian Yang dimulakan oleh Allah S.W.T Itu cinta Baru satu sisi, yakni perasaan Baru cinta dari sisi perasaan Yang kalau sekedar perasaan Maka Abu Lahab Itu juga mencintai Nabi Ketika Nabi itu lahir Abu Lahab ini senang benar Punya keponakan laki-laki Sampai sakit senangnya Abu Lahab punya bunda Namanya Suwaibah Dimerdekakan Jadi Amun Biyam merasa senang Dapat ikmat itu baiknya saudara Abu Lahab Sudara Tidak tanggung-tandung Bunda dimerdekakan Senang itu ya Bukan beliau ya Abu Lahab itu Saya makin apa Dia Beliau kayaknya Membarmati Tetapi Abu Lahab itu Tidak termasuk Orang yang selamat Dikarenakan Kecintaannya itu hanya Kecintaan yang sifatnya Atifiyah Kecintaan perasaan Saja Walaupun di dalam Fakul Bari Di ceritakan Tiap hari Senin Itu Abu Lahab Agak Diringankan Siksanya Karena tadi Tunggiranya Dengan Kelahiran Baginda Rasulullah S.W.A.W. Tinggal yang kedua Kecintaan itu Tidak Cukup Dengan perasaan Perasaan memang Harus kita munculkan Tapi Tidak cukup Kata Ibnu Radyab Di dalam kitab Jami'ul Ulubah Iqam Beliau menjelaskan Tamayyuhid Lulaha wa Rasulullah Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya Mahabbatan Dengan Kecintaan yang betul Kecintaan yang benar Maka wajib bagi dia Pertama untuk Mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai Apa yang Rasulullah Kacintui Ikuti Membenci Apa yang Dibenci oleh Rasulullah S.W.A.W. Rito Dengan apa yang Dibitai oleh Rasulullah Dan Murka Dengan apa yang Diburkahi oleh Rasulullah Maka Kalau kita lihat Ibupan Abi itu Bukan hanya Urusan Beliau Pemaah Hanya Beliau itu Marah Ada kitab Namanya Arba'una Hadisan Empat puluh Hadis Arba'una Mautifan Empat puluh Kondisi Mologafi Rasulullah S.W.A.W. Yang didalam Empat puluh Keadaan Itu Rasulullah Marah Nah ini bagus Tidak Bacaran Apalagi Nangkada Tapi bisa Menyakitan Nangkada 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 Supaya Ada Jumlah Sesahitnya Marah Ini bagus Asal Marah Seperti Bagi Rasulullah Apa Marah Bagi Rasulullah Kalau Hukum-hukum Carihan Itu Diaplikan Ditabrak Oleh Orang-orang Yang Minta Orang-orang Yang Ngerti Kalau Orang-orang Tidak Mengerti Berdoa Rasulullah Senyum Rasulullah Datang ke pasar Ini Ditarik oleh Seorang Arab Sampai Bebekas Di sini Bekas Tarikan Kemudian Mengatakan Bahaya Muhammad Berikan Harta Allah Yang Allah Berikan Kepada Engkau Ini Memis Meminta Kepada Rasul Dengan Cara Begitu Rasulullah Senyum Kemudian Abdurrahman Disuruh Kasihkan Apa Yang Dia Perlukan Dan Itu Tidak Disolving Tidak Disolving Di Upload Di Youtube Kadang Teruai Ini Kadang Orang Digit-digit Upload Upload Beliau Tidak Marah Ketika Itu Urusannya Orang-orang Yang Tidak Mengerti Tapi Beliau Marah Ketika Orang-orang Yang Mengerti Disuruh Melanggar Hukum Contohnya Apa Di dalam Sahih Bukhari Ada Cerita Ketika Maka Seorang Wanita Dari Bani Masjum Itu Mencuri Kemudian Kedapatan Ketantung Setelah Itu Pengadilan Mau Memutuskan Mereka Tahu Itu Hukuman Potong Tangan Hukuman Pencuri Pencuri Laki-laki Dan Perempuan Potong Tangan Potong Sampai Sini Keluarga Wanita Ini Melobi Sebelumnya Saya jelaskan Bahwasannya Pencurian Itu Tidak Serta Merta Dipotong Ada Syarat-syaratnya Jadi Kalau Jumlahnya Yang Dicuri Lebih Dari Sama Dengan Sepertan Dinar Mas Tangan Tangan Itu Tidak Diburim Kecuali Kalau Mencuri Lebih Dari Sepertan Dinar Jadi Kalau Orang Mencurinya Sedikit-dikit Yang Ketua Bukan Karena Kelaparan Lalu Faul Yat Fizal Anil Majarah Dalam Sembah Luwaya Tidak Bodek Dipotong Rangan Orang Yang Mencuri Dalam Masa Masa Seperti Ini Kita Lihat Kadang Orang Mencuri Sikong Tangkep Di Buking Mati Banyak Kan Itu Tidak 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 Akhirnya Orang Keluarga Si perempuan Ini Berpikir Siapa Yang Bisa Bahasa Sekarang Ini Menongkong Satu Yang Diusurkan Yang Paling Dekat Dengan Rasul Itu Adalah Usama Bin Zaid Zaid Itu Anak Dari Anak Angkatnya Rasulullah Jadi Zaid Bin Harisan Anak Angkat Rasulullah Punya Anak Namanya Usama Berarti Cucunya Rasulullah Dari Anak Angkat Angkatnya Usama Datang Menghadu Kepada Rasulullah Menceritakan Duduk Persoalannya Dan Rasulullah Saat itu Bukan Hanya Marah Muka Beliau Menjadi Merah Madam Sangit Ban Siden Tidak Cukup Memarahi Usama Rasulullah Kemudian Berpidato Kepada Masyarakat Tanya Kata Kata Beliau Sesungguhnya Hancurnya Bangsa Bangsa Sebelum Kalian Kamu Izar Salom Fihimus Jarif Tarok Adalah Ketika Orang-orang Yang Mulia Ini Mencuri Mereka Giarkan Saja Korupsi 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 Ini Tungguan Kita Juga Berusaha Di Proses Berani Memproses Awas Radikal Juga Taliban Tapi Kalau Yang Mencuri Itu Orang Yang Lumah Orang Yang Biasa Gak Punya Hubungan Apa- Apa Gak Ada Posisi Apa- Apa Gak Punya Teman Dekat Dengan Penguasa Mereka Tegakkan Hukum Itu Beliau Saring Sampai Ngomong Begitu Di Depan Masyarakat Kemudian Beliau Katakan Wa Aibullahu Demi Allah Lau Sarokor Lau Anna Fatima Binta Muhammad Seandainya Fatima Anaknya Muhammad Berapa Biar Biar Andai Fatima Anaknya Muhammad Itu mencurilah Potoh Tuh Yadalah Akan Kupotoh Juga Sangatnya Ini bagi Rasulullah 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 Biar Sakrit Benar Kenapa Karena Pelanggaran Seperti itu Akan Membuat Masyarakat Itu Musa Enggak Percaya Lagi Masyarakat Taman Hukum Itu Sakritnya Rasulullah Jadi Bentuk Cinta Kepada Nabi Itu Harusnya Tadi Bisa Mencintai Apa Yang Dicintai Allah Dan Rasul Rito Dengan Apa Yang Diritui Allah Dan Rasul Marah Apa Yang Kemudian Membuat Allah Dan Rasul Marah Dan Yang Keempat Itu Adalah Mengamalkan Mengamalkan Dengan Anggota Bubuk Apa Yang Dikuntut Oleh Percintaan Dan Kemarahan Tadi Jadi Amal Ini Penting Menggada Amalnya Ngaku Ngaku Cinta Itu Cintanya Busta Aku Cinta Benar Wali Kamu Itu Kenapa Kelas Kira Kira Hujur Nah Itu Mengai Yang Lebih Benar Perkata Atau Amalnya 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 Bahwa Itu Sekalian Yang Dikunggikan Kali Allah S.W.T Dan Sebab Itu Mudah Mudah Sudah 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 Mudah 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 Kita Semua Bisa Betul Mencintai Allah Dan Rasul Nya Dikeringkan Mencinta Itu Karena Namanya Cinta Ini Memang Teru Kita Pintah Teru Kita Pintah Sampai Ada Doanya Yang Diajarkan Rasulullah S.W.T Ya Allah Aku Meminta Kepada Kecintaan Kepadaku Karena Allah Tidak Yang Membulak Balik Hati Mudah Mudah Kita Dipulak Balik Hati Kita Kalau Kita Tidak Cinta Dibalik Jadi Cinta Kalau Kita Sudah Cinta Dibalik Lagi Sehingga Menjadi Lebih Cinta Lagi Bukada Baginda Rasul S.W.T S.W.T Allahumma Inna S.W.T Khubbaka Wah Khubba Mayyuhid Buka Dan Aku Meminta Kepada Engkau Untuk Bisa Mencintai Orang Yang Mencintai Engkau Dan Aku Memohon Kepada Engkau Ya Allah Untuk Bisa Beramal Beraktifitas Yang Aktifitas Itu Bisa Mengantarkan Aku Kepada Cinta Kepada Engkau Jadi Disampaikan Semua Kita Berupaya Amal Kita Coba Berdoa Jangan Berubah Karena Allah Yang Menguasai Hati Kita Tidak Tahu Kita Ini Di akhir Kehidupan Kita Ini Hati Kita Berubah Tidak Maka Minta Sembaya Allah Tetapkan